Ketika kedewasaan untuk membuat suatu perubahan dalam hidup tidak bersambut, aku memutuskan untuk berdamai dalam kesendirian. Namun, kesibukan dan pekerjaan membuatku tersadar akan kehidupan yang terus berjalan. Mungkin tanggal 23 Oktober 2017 merupakan tanggal yang merubah garis hidupku, di mana aku dipertemukan pertama kali dengannya. Seorang yang nampaknya pendiam, gak enerjik, dan tentunya gak toleratif. Hari demi hari kami lalui dengan saling menyapa dan berhubungan lewat cat HP. Tak terasa, timbul rasa dekat dan nyaman berada di dekatnya. Dalam doa, aku selalu memohon petunjuk padanya, apakah memang Adip adalah jodohku dan aku mohon padanya untuk menjaga hubungan ini. Ayah dan Mama yang Nindi cintai, perkenankanlah Nindi mengaturkan terima kasih kepada Ayah dan Mama yang sudah membesarkan Nindi dari kecil hingga saat ini. Nindi, anakku sayang, tak terasa kini Nindi telah menjadi wanita dewasa yang mandiri. Betapapun Ayah dan Mama menyayangi Nindi, pada suatu saat Ayah dan Mama harus melepas Nindi untuk membentuk keluarga yang sakinan. Hingga suatu saat, ia memberanikan diri untuk menyatakan isi hatinya. Dan aku menerimanya dengan haru. Insya Allah, aku mau menampingi sebagai pasangan hidupnya. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Aditya Khalisma bin Haji Raden Rahmat Hadi. Ananda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri kandung saya yang bernama Nindi Adistra dengan mas kawin logam mulia seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin yang Nindi Adistra binti Bapak Haji Adikya bayang karigunantara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semua berjalan begitu cepat. Namun, aku yakin bahwa semua yang terjadi ini adalah rencana Allah SWT yang mempertemukan aku dengannya dan menjadi anugerah terindah untuk menyempurnakan sunahku padanya.